Halo, co-friend. Pada soal ini kita akan menggunakan rumus DL Hospital untuk menentukan nilai limitnya. Nah, di sini dapat kita gunakan rumus ini untuk mencari nilai limitnya. Jadi, jika hasilnya limit itu adalah bentuk tatentu, yaitu 0 per 0, atau tahingga per tahingga, maka untuk menentukan nilai limitnya dapat kita gunakan rumus dari DL Hospital. Nah, di sini untuk rumusnya, jadi jika ada limit X mendekati C, Fx per Gx, kemudian menghasilkan bentuk tatentu, maka untuk mencari nilai limitnya, pertama kita turunkan terlebih dahulu fungsi Fx dan fungsi Gx-nya. Kemudian, setelah kita turunkan, kita substituskan C-nya. Nah, jika setelah kita substituskan C-nya, itu masih menghasilkan bentuk 0 per 0, atau tahingga per tahingga, maka dapat kita turunkan kembali seperti ini. Nah, kemudian ingat juga untuk turunan, jadi jika ada Fx sama dengan X pangkat N, maka turunannya adalah N dikali X pangkat N-1. Lalu, jika ada Fx sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka turunannya adalah 0. Nah, pertama di sini kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, ya, maka limit X mendekati 2, sehingga di sini 8 dikali dengan X kuadrat min 4, kemudian dibagi dengan X min 2, dikali dengan X kuadrat min 4. Lalu, ini dikurang 1 dikali X min 2. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Maka, limit X mendekati 2, yaitu 8X kuadrat, kemudian 8 dikali min 4, min 32, min X, kemudian ditambah dengan 2. Lalu, kita bagi dengan X min 2, X kuadrat min 4. Sehingga, limit X mendekati 2, yaitu kita sederhanakan menjadi 8X kuadrat min X, min 30, kemudian dibagi dengan X min 2, X kuadrat min 4. Nah, di sini, kalau misalkan kita subtetiskan nilai X jadikan 2, maka akan menghasilkan bentuk dari 0 per 0. Jadi, kita gunakan rumus ini. Jadi, pertama, kita turunkan fungsi FX dan fungsi GX-nya. Jadi, pembilang ini kita turunkan, dan penyebutnya kita turunkan. Nah, agar lebih mudah kita turunkan, bentuk dari X min 2 dikali X kuadrat min 4, ini kita uraikan terlebih dahulu. Maka, kita uraikan, kita kalikan X dikali X kuadrat berarti X pangkat 3, kemudian min 4X, lalu min 2 dikali X kuadrat min 2X kuadrat, lalu min 4 dikali min 2, plus 8. Atau di sini dapat kita tuliskan X pangkat 3, min 2X kuadrat, minus 4X ditambah dengan 8. Langsung saja kita turunkan, maka limit X mendekati 2, sehingga ini kita turunkan 8X kuadrat, maka 2 dikali 8, 16X. 16X, kemudian, min X kita turunkan, berarti 1 dikali dengan min, berarti min 1. X pangkat 0, X pangkat 0 adalah 1. Kemudian, min 30 kita turunkan, itu adalah 0, berarti turunannya adalah 16X min 1. Kemudian dibagi dengan, kita turunkan berarti 3X kuadrat, lalu 2 dikali 2, 4 berarti min 4X, kemudian, min 4. Nah, ini turunannya. Selanjutnya, kita substituskan nilai X-nya dengan 2. Maka, untuk nilai limitnya, yaitu 16 dikali 2, kemudian dikurang 1, lalu dibagi dengan, 3 dikali 2 pangkat 2, dikurang 4 dikali 2, dikurang dengan 4. Sehingga, sama dengan, 31, kemudian dibagi dengan, nah, ini ternyata 0. Nah, ini bentuknya bukan tak tentu ya. Jadi, kalau bentuk tak tentu itu adalah 0 per 0, atau tahinga per tahinga. Jadi, karena ini 31 per 0, maka, ini sama dengan tahinga. Jadi, jawabannya, untuk nilai limit X mendekati 2, 8 per X-2 dikurang 1 per X kuadrat min 4 adalah tahinga. Karena 31 dibagi 0, itu adalah tahinga. Maka, inilah jawabannya. Oke, sekian. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya. selamat menikmati